Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Syaka Organiser menyelenggarakan kembali Islamic Fashion Fair dengan berbagai diskon untuk kebutuhan menjelang lebaran. Islamic Fashion Fair itu langsung menjadi buruan emak-emak pemburu diskon. Di gagah Syaka Organiser, Islamic Fashion Fair kali ini diselenggarakan di Aulas Kodam, Kota Malang. Islamic Fashion Fair tahun ini diikuti oleh belasan lapak yang menyediakan berbagai kebutuhan untuk menyambut hari raya. Seperti busana muslim, kurma, parfum, gamis anak hingga dewasa, aksesoris muslima hingga buku dan mainan anak. Selain kebutuhan lebaran juga ada kosmetik halal dan kios buku serta kitab Islam. Pengunjung merasa dimudahkan untuk mencukupi kebutuhan belanja lebaran. Di sini banyak sekali pakaian-pakaian muslimah yang memang syari. Jadi kami lebih terpalingnya di sini itu karena lebih syari, lebih syari dan bidangnya besar. Pakaiannya juga tercampau. Variannya banyak bu ya? Variannya banyak. Cuman yang kali ini nggak seberapa banyak seperti berapa tahun yang lalu. Variannya sering ikuti bu dari tahun ke tahun? Iya, sering ikuti juga sih dari tahun ke tahun. Karena itu kita cari di luaran yang syari itu agak susah ya. Agak susah dan pilihannya juga terbatas. Kalau di sini kan dari luar kotak itu banyak banget. Kalau beli di online kadang kita jantungnya juga kecewa ya. Kita nggak pas gitu ukurannya atau mungkin warnanya, nggak sesuai bandingnya. Murah apa malam sih bu? Saya rasa kalau di sini sih saya melihatnya lebih murah. Lebih murah kalau dibanding di luar. Kegiatan ini baru pertama kali diselenggarakan sejak pandemi COVID-19. Kota Malang terpilih sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan karena memiliki animo yang besar. Sebelum pandemi itu kegiatan rutin. Dan ini masih pertama kali untuk I.O. nya sendiri ini dari Yogyakarta. Jadi ini perdana ini ya? Untuk setelah pandemi ini masih perdana. Kenapa dalam perdana ini yang dibilih kok Malang? Karena Malang itu terkenal untuk peminatnya. Peminatnya itu masih ramai. Jadi kalangan mahasiswa juga tenang. Terus dari warga Malangnya juga sangat terbuka sekali dengan adanya pameran ini. Kalau tingkat pengunjuknya berapa? Kalau tingkat pengunjuknya karena ini setelah pandemi kurang lebih rata-rata cuma ada yang 500. Untuk kebukaan 500 dari kedua Alhamdulillah sampai seribu perharinya. Terus dari ketiga turun lagi sekitar 500-an. Gelaran ini terbuka untuk warga umum yang ingin berbelanja lebaran dengan diskon murah. Selain harga yang miring juga memudahkan pembeli untuk membeli kebutuhan tanpa mengantri dan berdesakan. Dari Malang, tim liputan melaporkan.